di band belakangnya di pelak belakangnya disini teman-teman itu ada nomor seri nah ini nomor serinya teman-teman bisa cek ini teman-teman ada nomor mesin bentar kameranya kayak gini teman-teman ya nah disini kan ada 48 pol 500W assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Taufik nah di video kali ini teman-teman karena banyak sekali yang nanya-nanya tentang sepeda listrik V60 dan kebetulan juga di hadapan kita ada sepeda listrik V60 warna terbaru nah buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe like sebanyak-banyaknya teman-teman ya dan jangan lupa komen dan juga share nah ini untuk sepeda listrik ini teman-teman teman-teman keluaran terbaru dari sepeda listrik V60 ini warnanya keren banget rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari sepeda listrik di harga 3 jutaan ini buat harganya teman-teman di harga kalau teman-teman beli online beli di toko-toko online ini harganya di 3 juta 200 sampai 3 juta 500 tapi kalau di toko-toko ya itu mat sesuai toko teman-teman ya ini untuk desainnya sama aja teman-teman ya sama sepeda listrik V60 sebelumnya yang udah pernah topik review tapi nih disini untuk kelebihannya teman-teman dari segi warna warna hitam ke abu-abuan ini lebih keren sekali teman-teman ya apalagi kalau teman-teman lihat dari pinggir nah untuk spesifikasinya sepeda listrik ini pertama jarak tempuhnya memakai 45 km bebannya di 150 kg terusnya juga untuk baterainya memakai pemakaian 48 Pro 12Ah nah selanjutnya juga teman-teman banyak yang nanyain bang kalau V60 itu tidak punya 450 atau 500W teman-temannya yang udah punya atau yang mau beli teman-teman ya tinggal dicek aja di ban belakangnya di pelak belakangnya disini teman-teman itu ada nomor seri nah ini nomor serinya teman-teman bisa cek ini teman-teman ada nomor mesin bentar kameranya kayak gini teman-teman ya nah disini kan ada 48 Pro 500W nah itu menandakan bahwa sepeda listrik V60 ini adalah 500W teman-teman untuk bidamunya jadi teman-temannya tinggal cek aja di bagian mesinnya sampai disini mungkin menurut teman-teman gimana teman-teman ya sepeda listrik V60 keluaran terbaru ini cukup garang teman-teman ya cukup garang sekali untuk warnanya apalagi buat yang seneng-seneng bonceng kenapa karena sepeda listrik ini udah dilengkapi dengan jok bagian belakang terusnya juga ada sandarannya ada pegangannya dan juga dilengkapi teman-teman dengan jok yang super empuk dan bagasinya lumayan besar nah setiap pembelian teman-teman pasti dikasih charger sepion dan juga pedal plus buku garansi ini untuk bagian dari sepeda listrik ini teman-teman keren banget teman-teman ya untuk sepeda listrik sedangkan untuk yang namanya banyak yang nanya apa teman-teman ya oh sepeda listrik ini kalau di charge bagusnya berapa jam nah untuk sepeda listrik V60 ketika teman-teman beli sampai di rumah teman-teman harus di charge dulu kita coba nyalakan teman-teman ya setiap teman-teman beli pasti disini buat baterainya udah full baterainya udah full nah tapi teman-teman alangkah bagusnya lagi kalau ketika teman-teman baru beli itu harus langsung di charge supaya kenapa si bar baterai ini tidak elor tidak elor nah nge-charge nya berapa jam itu biasanya teman-teman di 8 sampai 9 jam cuma harus dibagi 2 dan terusnya juga bagusnya untuk penge-chargean sepeda listrik itu barnya sampai berapa nah disini sesuai kebutuhan teman-teman kalau teman-teman contoh nih disini udah pake bar yang putihnya hilang hilang tinggal 2 bar lagi tapi teman-teman pengen bersepeda jarak jauh bagusnya langsung di charge aja tapi kalau teman-teman jarak bekat tinggal satu aja yang putihnya baru di charge teman-teman ya nah itu nah selanjutnya juga yang nanya bang kalau musim hujan sepeda listrik D60 itu bisa gak dipake nah sepeda listrik ini teman-teman ketika musim hujan juga bisa dipake tetapi ketika hujan teman-temannya simpan di tempat yang lagi hujan nah itu gak boleh teman-teman ya usahakan kalau hujan itu disimpannya di tempat terdua aja cuman kalau teman-temannya pake hujan dipake di jalan atau kehujanan di jalan itu aman banget teman-teman ya nah selanjutnya juga teman-teman untuk yang namanya kendala dari ban ban belakang nah disini ada yang bilang ban belakangnya ada suara nah suara nah disini teman-teman ada untuk rem ini pakenya rem-rem biasa teman-teman ya nah disininya harus pake minyak pake itu teh wd ya teman-teman ininya pake wd nah selanjutnya juga untuk perawatan yang namanya rantai itu pake poli bekas aja teman-teman ya selanjutnya juga untuk perawatan ini sepeda listrik supaya baterai nyawet dan juga sepeda listriknya awet yang pertama pertama beli teman-teman harus langsung dicas nomor keduanya pengecasan harus di dua kalikan yang nomor ketiganya teman-teman ketika teman-teman mau kepergian sepeda listriknya diusahakan dicas dulu jadi pas mau sepeda listriknya mau ditinggal atau teman-temannya bosan alangkah bagusnya sepeda listrik harus dicas dulu menjaga supaya tidak nge-drop kayak gitu nah terusnya juga ada yang nanyain bang kalau sepeda listrik yang gak ada logo ininya ini kan ada logo apa ini tuh teman-teman ks pas 01 itu hasil atau palsu sama-sama aja teman-teman ya sama-sama aja kayak gitu ini biasanya suka copot teman-teman ini kan stiker kayak gitu untuk sepeda listrik dan 60 keren teman-teman ya jarak tempuh jauh harga di 3 jutaan buat teman-teman yang minat buat warna terbaru ini ada di bukan di keranjang teman-teman ya ada di deskripsi tinggal teman-teman cek aja langsung untuk spesifikasi yang sangat komplitnya bisa teman-teman cek video topik sebelumnya ada teman-teman ya mungkin untuk review sepeda listrik terbaru warna hitam segitu aja teman-teman ya gak usah banyak-banyak soalnya buat review ini udah soalnya gak ada bedanya teman-teman cuman disini bedanya antara warnanya aja kayak gitu ini warna warna terbaru siapa tahu teman-teman ada yang lagi cari warna hitam atau seneng banget warna hitam rekomendasi banget mungkin segitu aja buat video kali ini teman-teman ya jangan lupa tonton video video terbaru dari topik terima kasih sudah menonton sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe terima kasih bye-bye selamat menikmati